Halo Pemirsa Selamat berjumpa kembali pada channel saya Yeni Udayana Nirvana Ltd Electronic and Mable Kali ini saya akan memperbaiki TV LED Merek Niko 22 in Pemirsa Merek Niko 22 in Dengan Kerusakan Mati Pemirsa Jadi saya coba colokin Ini untuk power supply Adapternya Saya colokin Tidak dulu Pemirsa Saya colokin Ini Kodolnya Kedip-kedip Pemirsa Berarti Kemungkinan Ini ada Shot pada bagian TV Pemirsa Ini ada shot pada bagian TV Atau Memang power supply Rusak Pemirsa Kita Akan cek dulu Kita tes dulu Untuk power supply Ini tegangannya Bagaimana Normal apa tidak Kalau tidak Baru kita Bongkar TV nya Pemirsa Oke Check it out Kita akan cek saja TV ini Ya Pemirsa Power supply Sudah saya Solokin Dan saya sudah tes Ini Pemirsa Tegangannya keluar 13,9V Jadi Ini normal Pemirsa Power supply nya normal Berarti Saya curiga Kerusakan pada Bagian Board TV Pemirsa Kita coba Colokin lagi Pemirsa Seperti ini Tidak mau Juga Pemirsa Kontrol Tidak mau Ini juga Tidak mau Pemirsa Tidak mau Nyala Oke Saya pause dulu Pemirsa Saya sudah Jolokin Pemirsa Kok lampunya Mati Tapi Tegangan keluar Pemirsa Saya Masih bingung Ini Ngeceknya Bagian Power supply Atau bagian TV Pemirsa Oke Kita bongkar saja TV nya Kita cek Tegangannya Di dalam Pemirsa Ya Pemirsa TV nya Sudah saya Bongkar Jadi Ini untuk Layarnya Pemirsa Saya cabut Layarnya Jadi Biar mudah Ngeceknya Ini bagian Boardnya Pemirsa Ini Untuk bagian Boardnya Boardnya Super mini Pemirsa Dan ini Bagian Inveter Ini bagian Inveter Pemirsa Ini tombol Tombolnya Ini lampu Kontrolnya Pemirsa Nanti kita Ngecek Pakai lampu Kontrol Pemirsa Kalau lampu Kontrol Sudah Nyala Berarti Diharapkan TV nya Sudah Normal Jadi Kita cek Dulu Untuk Tegangan Yang masuk Kesini Pemirsa Untuk Tegangan Yang masuk Ke Ini Kecolokan 12 Voltnya Kita cek Disana Tegangan Apa aja Yang muncul Apa tegangannya Ngedrop Kita nanti Cek disana Kita perhatikan Apakah ada yang Terbakar Dengan Mencolokkan Ini Pemirsa Jadi Ini Kita pasang Ini Kita pasang Dulu Ke Listrik Baru Ini Keluar Listrik Baru Kita Masukkan Ke Ini Pemirsa Oke Kita akan Cek Dulu Saya akan Cek Dulu Pemirsa Apa Kira-kira Yang Bermasalah Pada Board Ini Pemirsa Halo Pemirsa Ini Untuk Power Supply Yang Aslinya Sudah Saya Colokin Tapi Lampunya Hilang Lagi Nggak Nyala Tapi Kalau Saya Tes Seperti Ini Tes Tegangannya Normal Ya Pemirsa Ini Pegangan Ini 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 Tentang Ini Sudah Gitu Ini Pegang Kalau Tegangannya Ini Pemirsa Saya Tes Ini Pemirsa Saya Lumayan Bingung Dibikin Laskivi Ini Pemirsa Ini Kita Tes Tegangannya Kita Ini Sudah Dicolokin Kita Tes Sekarang Keluar Pemirsa 12V Pemirsa Keluar 12V Seperti Ini 12V Keluar Pemirsa Tapi Setelah Kita Pasang Pemirsa Setelah Kita Pasang Ke Board Ini Pasang Ke Board Pemirsa Ini Kita Colokin Ke Board Sudah Gitu Ini Bisa Tegangannya Hilang Pemirsa Ini Coba Perlihatkan Ini Tegangannya Hilang Cuma 6 Cuma 3 Seperti Itu Pemirsa 3 Sekarang 4 Hilang Dia Sudah Gitu Saya Curiga Apakah Di Board Ada Ngon Slate Pemirsa Makanya Seperti Itu Saya Cek Lagi Board Pemirsa Saya Cek Tes Polak Balik Nyambung Ini Ini Tidak Nyambung Ini Tidak Konslet Untuk Board Tetapi Kalau Kita Pasang Ini Pemirsa Kita Pasang Untuk Tegangannya Ini Kita Pasang Disini Tegangannya Ngedrop Pemirsa Ngedrop Hilang Tegangannya Seperti Ini Pemirsa Hilang Dia Jadi 3 3 Koma Jadinya Ngedrop Seperti Seperti Boardnya Ngedrop Ngedrop Pemirsa Tetapi Setelah Saya Tes Boardnya Tidak Pemirsa Cuma Satu Arah Pemirsa Nyambung Seperti Ini Balik Lagi Tidak Jadi Baru Saya Ada Ide Pemirsa Saya Ada Power Supply 12 Pol Seperti Ini Pemirsa Ini 12 Pol Kita Saya Setik 12 Pol Seperti Gitu Saya Pastikan Ini Keluar Tegangan 12 Pol Pemirsa Ini 12 Pol Keluar 12 Pol Baru Saya Kasih Tegangan Ini Pemirsa Kasih Tegangan Ini 12 Pol Ini Lihat Untuk Gininya Apakah Tegangan Yang Drop Pendak Biar Bisa Bisa Ini 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 Pemirsa Ini Tegangannya Sudah 12 Pol Ini Tegangannya Ini Lihat Pemirsa 12 Pol Bagi Saya Pasang Disini Pemirsa Pasang Pemirsa Saya Pasang Disini Saya Tempelkan Disini Mau Pemirsa Itu Kontrolnya Nyala Pemirsa Itu Kontrolnya Lihat Itu Kontrolnya Nyala Saya Cabut Dulu Saya Pasang Lagi Mau Kontrolnya Nyala Langsung Biru Dia Nyetat Mau Ini Tegangannya Lihat Tegangannya Tetap 12 Pol Tidak Berubah Pemirsa Jadi Saya Dibuat Bingung Oleh TV Ini Pemirsa Ternyata Yang Menjadi Penyebab Dari TV Ini Rusak Ternyata Power Supply Ini Yang Rusak Pemirsa Jadi Kalau Tanpa Beban Dia Tetap Keluar Tegangan Pemirsa Kita Sulit Sekali Mendeteksinya Tanpa Beban Tetap Keluar Tegangan Biasanya Kan Tidak Ada Tegangan Pemirsa Seperti Ini Tetap Pemirsa Lihat Tetap Keluar Tegangan Pemirsa Ini Tapi Kalau Pasang Kalau Pasang Kita Pasang Di Beban Seperti Ini Tetap Keluar Tegangan Ini Pemirsa Saya Pasang Ini Tetap 12 Pol 3 Keluar Tetapi Setelah Saya Pasang Ke Bod Dia Ngedrop Pemirsa Hilang Tegangannya Berarti 100% Yang Menyebabkan TV ini Mati Karena Power Supply Ini Pemirsa Jadi Kita Tinggal Nanti Saja Power Supply Ini Pemirsa Ini 12 Pol Kita Bisa Pakai Untuk Catu Daya Atau Power Supply Dari Komputer Pemirsa Nanti Kita Rubah Base Tidak Perlu Merubah Langsung Dipakai Bisa Tinggal Atur Sweet Tegangannya Oke Pemirsa Terima Kasih Sudah Menonton Video Video Dari Saya Apabila Menyukai Video Video Seperti Ini Saya Minta Like Dan Subscribe Sampai Jumpa Pada Video Saya Selanjutnya Terima Kasih